Nasib seorang pria tanpa baju guling-guling ditumpukan beras bulog dipecat. Dalam video yang viral, pria tersebut terlihat tersenyum diguyur beras oleh temannya. Kepala kantor bulog cabang Surabaya Utara, Sugeng Hardono membenarkan kejadian tersebut. Kejadian ini terjadi didirekam di gudang bulog banjar ke Mantren 2 Surabaya. Ada pun pelaku dalam video viral itu bernama Isam yang merupakan seorang buruh lepas. Ia, yang melakukan kejadian, mandi beras, itu namanya Isam, buruh lepas, kata Sugeng, ketika dikonfirmasi melalui telepon, Rabu, 27 Desember 2023. Ia mengatakan, pelaku membuat video mandi beras pada minggu lalu. Kini, pihak bulog pun langsung memecat pekerja itu setelah rekaman itu viral di media sosial. Kejadian itu memang sudah kami telusuri, dan saat ini kita sudah tindak lanjuti, menegaskan bahwa buruh tersebut sudah tidak kerja lagi di sini, bulog. Jelasnya, dikutip dari kompas.com, Rabu, 27 Desember 2023. Terima kasih telah menonton!